Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kita kali ini lanjutan dari video yang pertama tentang evaluasi anturium dan adenium untuk kali ini saya akan membahas tentang perawatan, reporting, dan pembiakan anturium pertama-tama kita siapkan dulu media tanam berupa campuran tanah sekam dan pupuk kandang kita aduk sampai merata selanjutnya kita keluarkan tanamannya dari pot untuk melakukan pemangkasan akar yang sudah memenuhi pot kita potong kita buang saja jangan ragu-ragu karena kita harapkan nanti daunnya akan lebih bisa tumbuh dengan bagus lagi kita potong dan pisahkan sekelompok tunas ya untuk dipindahkan pada pot yang baru kemudian kita pilih berapa daun ya kita buang kita rapihkan kita bersihkan potnya supaya tanah yang masih tersisa di pot itu menjadi gembur ya lakukan hal yang sama yaitu pemangkasan akar pada pohon anturium yang lain ya untuk yang ini nanti saya akan melakukan penukaran pot setelah rapih akarnya tadi dipangkas kita tanam kembali jangan lupa tanah bawaan di potnya itu kita masukkan lagi ya supaya tanaman tidak stres kemudian kita campur dengan media tanam yang sudah kita siapkan tadi untuk anturium yang ini juga akarnya sudah sangat banyak kita pangkas lagi kita rapihkan lalu kita tanam ke pot nah yang ini juga sama kita bongkar cuman ini bukan di pot ya itu langsung di grounding di tanah ini daun-daunnya sudah menguning ya kita juga lakukan sama pemangkasan kita rapihkan juga kita pisahkan beberapa tunas yang bisa di kita pindahkan ke pot lainnya setelah akarnya rapih kita lakukan pemangkasan pada daun-daun yang rusak ya daun yang kuning kemudian yang bolong-bolong kita buang saja jangan ragu-ragu nanti kita harapkan muncul tunas-tanas baru yang lebih baik dan lebih segar hujan teman-teman kita jeda dulu sebentar kita tunggu sampai reda oke kita lanjutkan kita lakukan penanaman ulang setelah tadi kita rapihkan kita kembalikan pada tempatnya jangan lupa tadi tanah bawaannya harus tetap ada lalu kita campur dengan media tanam yang sudah kita siapkan yang campuran tiga tadi ya tanah sekam dan pupuk kandang baik sekarang kita akan melakukan penanaman tunas-tanas tadi ya yang kita potong kita tanam di pot yang baru ya mudah-mudahan ini bisa tumbuh dengan baik dan bisa jadi besar ini juga sama tunas yang sudah kita pisahkan setelah kita rapihkan kita tanam lagi ya ke pot yang lain ini lumayan ya jadi ada beberapa pohon baru ya nambah koleksi baik teman-teman ini dia hasilnya mudah-mudahan ini dalam jangka satu bulan sudah terlihat perubahannya bisa lebih segar lagi yang kuning-kuning bisa lebih hijau lagi dan perawatan selanjutnya cukup kita pakai pupuk NPK semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati